Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-temanku dimanapun kalian berada Masih di seputar kartu prakerja ya teman-teman Dengan kesempatan ini saya akan memberikan 3 tips Cara lolos seleksi kartu prakerja Apa saja caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya Cara yang pertama adalah Setelah kalian lengkapi data diri anda dengan sebenar-benarnya ya Jangan sampai salah memasukkan data diri Karena ini adalah salah satu hal yang banyak sekali membuat teman-teman tidak bisa lolos di prakerja ya Kesalahan tersebut biasanya terjadi pada saat kita memasukkan nomor induk KTB dan juga nomor kartu keluarga Itu banyak sekali teman-teman yang salah Jadi akibatnya sangat fatal yaitu tidak lolos Dan pada saat mengisi status kebekerjaan Kalau kalian memang menganggur Tulis saja menganggur Kemudian karena terdampak COVID-19 ya Tips selanjutnya adalah mengisi tes motivasi kemampuan dasar ya Kalian harus mengisi dengan benar ya Karena ini adalah tes motivasi Jadi kalian akan dites bagaimana motivasi kalian Besarnya motivasi kalian mengikuti kartu prakerja ini Untuk cara mengisi tes motivasi dan kemampuan dasar dengan benar Saya sudah memberikan linknya di deskripsi video ini teman-teman ya Jadi kalian tinggal klik untuk bisa menonton bagaimana cara mengisi tes motivasi dan kemampuan dasar dengan benar ya Tes tersebut terdiri dari 18 soal ya teman-teman yang harus kalian selesaikan Dan waktunya hanya 25 menit Dan pastikan kalian bisa menjawab atau menjawabnya semuanya dengan waktu 25 menit tersebut Yang disarankan siapkan alat tulis serta kalkulator ya teman-teman Karena disitu akan ada tes-tes menghitung Setelah kalian sudah selesai mengerjakan semua soal-soalnya Berarti kalian sudah selesai tahap pendaftarannya Dan tinggal menunggu pengumumannya ya Dan dalam beberapa hari Anda akan menerima pemberitahuan melalui email atau SMS Mengenai diterima atau tidaknya kalian di prakerja gelombang tersebut Dan bagi kalian yang sudah diterima Kalian tinggal menyambungkan rekening ke kartu prakerja Kemudian kalian akan mendapatkan nomor kartu prakerja dan saldo 1 juta ya Dimana saldo 1 juta tersebut Anda harus habiskan untuk membeli pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat kalian Dan untuk teman-teman yang belum berhasil mendapatkan kartu prakerja Jangan sedih ya kalian tinggal mengikuti atau klik gabung pada gelombang selanjutnya Setelah itu kalian akan mendapatkan informasi pilihan Ya gabung dan kalian isi pernyataan bahwa data yang kalian kirim semuanya itu benar Dan kalian tinggal menunggu data-data kalian atau pendaftaran kalian Dan dievaluasi ulang oleh tim manajemen prakerja Kemudian jika ada teman yang sudah berkali-kali gagal mengikuti prakerja Minimal 3 kali Saya ada tipsnya ya Jangan sedih Tipsnya adalah Surat Sakti Surat tersebut bisa teman-teman unduh di link sebagai berikut Saya juga sertakan linknya di deskripsi video ini ya Supaya teman-teman bisa langsung mengaksesnya nanti Kalian isi surat tersebut dengan data-data kalian yang benar ya Yang sesuai dengan data yang kalian kirimkan ke kartu prakerja ya Dan kalian baca serta setujui pernyataan-pernyataan yang di bawah itu Dan yang terakhir kalian membubuhkan matrein 6000 dan tanda tangan di atasnya ya Setelah itu teman-teman kalian bisa kirimkan surat tersebut ke alamat email sebagai berikut Kepesertaan at prakerja.go.id Dan tinggal menunggu evaluasi dari tim manajemen prakerja Mengapa surat tersebut saya bilang sakti? Karena menurut informasi dari tim prakerja bahwa Barang siapa yang sudah mengikuti prakerja ya belum berhasil berkali-kali Dan minimal 3 kali Orang tersebut dinyatakan mempunyai kemauan yang sangat besar ya Dan akan mendapatkan prioritas untuk bisa lolos di gelombang berikutnya teman-teman Baik teman-teman begitulah tip dan trik cara lolos prakerja Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian kalian bisa sebarkan ke teman-teman kalian Supaya semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini Dan akhirnya salam sukses buat kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!